Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Fitriya Dejainahu Saya akan menjelaskan materi terkait Pendekatan pembelajaran Secara detail Nah, pendekatan pembelajaran Adalah Ide atau prinsip Cara memandang dalam Menentukan kegiatan pembelajaran tersebut Nah, pendekatan pembelajaran Berbeda dengan Metode pembelajaran Yang dimana Metode pembelajaran itu Telah menentukan Atau mengambil langkah di kelas Sedangkan model pembelajaran itu sendiri Yaitu Memiliki kerangka Secara konseptual Sedangkan pendekatan pembelajaran Lebih luas lagi Nah, disini Saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran Yang saya kutip dari Pandangan para ahli Contohnya dari Sanjaya Yaitu diartikan sebagai Titik atau sudut pandang Kita terhadap proses pembelajaran Nah, ciri-ciri pendekatan pembelajaran Ciri-ciri pendekatan pembelajaran terbagi atas 4 bagian Yang pertama yaitu Sebuah filosofi atau landasan Yang kedua merupakan sudut pandang Yang ketiga yaitu Gagasan untuk mencapai suatu tujuan atau yang akan dicapai Nah, yang keempat yaitu Jalan yang ditempu untuk menyampaikan pembelajaran itu sendiri Jenis-jenis pendekatan Jenis-jenis pendekatan pembelajaran Dibagi menjadi 2 bagian Yang diantarannya yaitu Pendekatan yang berpusat pada guru Contohnya yaitu Guru sebagai seorang Ahli Yang memegang peran penting atau kontrol Selama pembelajaran Nah, disini Kita sebagai guru Yang lebih berperan penting Dalam proses pembelajaran Atau kita sebagai guru Yaitu untuk menjadi pakar yang lebih aktif lagi Nah, sehingga Siswa dapat lebih memahami Atau menstimulus perkembangan siswa Dengan baik dan benar Nah, sedangkan yang kedua Yaitu berpusat pada siswa Yaitu kita sebagai guru Mendorong siswa Agar lebih aktif dalam kelas Nah, disitu Guru cuma jadi sebagai pemantau Atau dengan demikian Siswa itu lebih Lebih berkembang lagi Dalam proses pembelajaran Karena tidak berpusat kepada guru Tetapi juga berpusat kepada siswa Nah, disitu memperoleh Pengalaman siswa itu sendiri Nah, sekarang Saya akan menjelaskan Terkait dengan macam-macam pembelajaran Nah, macam-macam pembelajaran Yaitu Pembelajaran Macam-macam pembelajaran Terbagi atas sembilan macam Yaitu Yang pertama Pembelajaran Pendekatan pembelajaran Yang diantaranya Yaitu pendekatan kontekstual Nah, pendekatan kontekstual Yaitu mengaitkan materi pembelajaran Dengan situasi dunia nyata siswa Nah, disini Kita sebagai guru Dalam proses pembelajaran Dengan pendekatan kontekstual ini Lebih mengarah ke kehidupan nyata siswa Nah, demikian Dari konteks Dari Pendekatan kontekstual ini Kita sebagai guru itu Lebih mengarah Atau kita dalam proses pembelajaran Di kelas itu Kita bisa mengambil contoh Di kehidupan sehari siswa Misalnya Kayak Di dalam kelas Terus kita bisa mencintohkan Di rumah Kayak membersihkan Atau lebih Agar siswa lebih mengetahui Antara di kelas dan di rumah Nah, yang kedua Pendekatan pembelajaran Yaitu eksipositori Yaitu Kita sebagai guru Lebih menekankan Pada penyampaian Atau informasi Yang disampaikan Kepada sumber belajar Nah, kepada peserta pembelajaran Disini Yang ketiga Yaitu Pendekatan induktif Nah, pendekatan ini Lebih dikenal Dengan Pendekatan Yang berhubungan Dari khusus ke umum Sedangkan Pendekatan deduktif Yaitu pembelajaran Yang berpangkal Dari hal yang Bersifat umum ke khusus Atau Diarahkan lebih dari Atau kebalikan dari Pendekatan Deduktif Induktif Nah, selanjutnya Pendekatan Kontritifisme Nah, disini Yaitu guru mendorong Siswa Untuk menemukan Cara mereka sendiri Dalam Menyelesaikan Proses pembelajaran Nah, selanjutnya Pendekatan Selanjutnya Pendekatan Atau masalah Problem solving Yang keempat Yaitu Siswa didorong Untuk Lebih memperoleh Pengalaman Atau Menggunakan Pengetahuan Itu sendiri Serta Keterampilan Yang sudah Dimiliki Untuk Diterapkan Pada Pemecahan Masalah Nah, yang Ke Empat Yaitu Yang keempat Yaitu Pendekatan Open ended Siswa Dihadapkan Pada Open ended Yaitu Utamanya Bukan Untuk Mendapatkan Jawaban Tetapi Lebih Menekankan Pada Cara Bagaimana Sampai Jawaban Itu Pada Satu Jua Nah Pendekatan Open ended Memiliki Prinsip Yang serupa Tetapi Tak sama Dengan Pendekatan Pemecahan Masalah Atau Problem solving Yaitu Dimulai Dengan Memberikan Suatu Masalah Kepada Siswa Nah Sedangkan Pendekatan Yang berikut Yaitu Scientific Pendekatan Scientific Ini Pendekatan Dalam Pembelajaran Adalah Proses Pembelajaran Yang dirancang Agar Peserta Didik Secara Aktif Mengonstruktifkan Konsep Prosedur Hukum Atau Prinsip Melalui Tahapan Sientifik Yakni Mengamati Merumuskan Masalah Mengajukan Atau Merumuskan Hipotesis Mengumpulkan Data Menganalisis Data Menarik Kesimpulan Dan Mengomunikasikan Nah Pendekatan Sientifik Adalah Pendekatan Pembelajaran K13 Artinya Kurikulum 2013 Menggunakan Pendekatan Ini Sebagai Induk Model Dan Metode Pembelajarannya Nah Yang terakhir Yaitu Pendekatan Inquiry Yang dimana Pendekatan Ini Berusaha Untuk Memberikan Kesempatan Pada Peserta Didik Atau Siswa Untuk Belajar Melalui Penyelidikan Suatu Permasalahan Dalam Proses Pembelajaran Nah Itulah Penjelasan Saya Terkait Dengan Pendekatan Pembelajaran Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Teman-teman Saya Akhiri Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh